Halo smart people, balik lagi di channel Taupedia Kalian tau gak sih fakta-fakta menarik tentang kesehatan mental? Nah, sampai saat ini, jika kita membicarakan tentang kesehatan mental Mungkin masih banyak orang yang menganggap hal ini tabu ya geng Padahal, berbicara tentang kesehatan mental untuk diri kita sendiri itu penting Karena kesehatan mental juga berdampak pada kesehatan tubuh kita Nah, ada kalanya nih geng Sikap dan perilaku kita lah yang mencerminkan adanya perubahan pada kondisi mental kita Langsung aja, berikut beberapa fakta tentang pentingnya kesehatan mental versi Taupedia Tau banyak, banyak tau Sekitar 20% anak-anak dan remaja mengalami gangguan mental Setengah dari kasus gangguan mental anak di dunia, dialami sebelum mereka berumur 14 tahun Ditambah lagi, remaja berumur di bawah 19 tahun memang memiliki tingkat kesehatan mental rata-rata yang paling buruk ya Gangguan neuropesikiatri atau adanya masalah fungsi otak merupakan salah satu penyebab utama gangguan mental pada anak loh geng Nah, salah satu contoh gangguan neuropesikiatri adalah sindrom Toret Sindrom Toret merupakan penyakit neuropesikiatrik yang membuat seseorang mengeluarkan ucapan atau gerakan yang spontan tanpa bisa mengontrolnya Sekitar 800 ribu orang bunuh diri setiap tahun Lebih dari 800 ribu orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya Bunuh diri bahkan jadi penyebab utama kematian kedua para anak yang berusia antara 15 sampai 29 tahun Nah, sekitar 75% kasus bunuh diri terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah Salah satu penyebab bunuh diri yang paling berkontribusi yaitu gangguan jiwa dan konsumsi alkohol yang berlebihan Nah, jika kita paham tentang pentingnya kesehatan mental Maka orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan dan cenderung bunuh diri bisa menerima perawatan yang dibutuhkan dengan cepat ya Wanita mengalami gangguan mental lebih tinggi dibanding laki-laki Wanita lebih sering menggunakan perasaan atau emosi dibanding pikiran ya geng Nah, hal inilah yang membuat para wanita menjadi rentan mengalami gangguan jiwa Apalagi, seorang ibu yang menjadi wanita karir dan harus mengurus keluarga biasanya mendapatkan tekanan yang lebih besar Gangguan mental lebih banyak terjadi di perkotaan daripada berdesaan Masyarakat di desa biasanya cenderung lebih agamis dan religius Sedangkan masyarakat di perkotaan umumnya lebih fokus terhadap kehidupan duniawi ya geng Nah, karena mereka lebih terbuka pada perubahan dan lebih profesional Kepribadian mereka jadi lebih individual ya dibandingkan orang yang hidup di desa Sedangkan orang yang di desa nih geng Umumnya lebih bergantung satu sama lain dan memiliki rasa persaudaraan yang sangat erat Orang yang tidak pernah sekolah beresiko lebih tinggi terkena gangguan mental Pendidikan memang memberi peluang bagi kita ya untuk membentuk pola pikir dan mempersiapkan diri menghadapi dunia dan segala perubahannya Melalui interaksi dengan teman atau guru serta adanya tugas sekolah bisa memberi pembelajaran bagi kita agar lebih siap menghadapi tekanan dan dinamika hidup nanti Faktor sosial ekonomi sangat mempengaruhi kesehatan mental Banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita Seperti kemiskinan, jari pengangguran, memiliki banyak hutang, dikucilkan masyarakat, pelecehan atau kekerasan, keluarga yang tidak harmonis, tekanan dalam pekerjaan, dan penyalahgunaan alkohol Walaupun gangguan mental lebih sering menyerang orang berpenghasilan rendah Bukan berarti orang dengan perekonomian menengah ke atas bisa terhindar dari gangguan mental ya geng Bahkan di negara maju seperti negara Eropa, Amerika, China, Jepang, dan Korea Selatan Memiliki tingkat gangguan mental dan kasus penuh diri tinggi loh geng Itulah beberapa fakta pentingnya kesehatan mental versi Taupedia Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya geng Kita juga perlu memperhatikan kesehatan mental kita dan jangan malu untuk berkonsultasi kepada ahli jika mengalami masalah Nah agar penderita gangguan jiwa mendapatkan penanganan yang tepat Kita harus lebih pekat terhadap perilaku orang di sekitar kita ya Untuk melihat video terupdate lainnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Taupedia Tau banyak, banyak tau Terima kasih